Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Di tengah banyaknya masalah dan pergumulan dalam hidup ini Apakah masih ada sukacita dalam hati kita? Hal ini memang tidak mudah Tetapi kita perlu memiliki sukacita karena itu adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan begini Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersukacitalah Kata bersukacita itu sendiri ditulis 14 kali dalam surat Filipi ini Rasul Paulus sebagai penulis telah mengalami bagaimana harus bersukacita Sekalipun dalam situasi kondisi yang sulit Dan sekarang ia sedang mengajar kepada kita semua para pembaca suratnya ini Seperti kita ketahui bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara Sebuah kondisi yang sebenarnya sulit untuk bersukacita Nah kalau dia berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Sementara kondisinya tidak sedang dalam bersukacita Tentu ada rahasia Mengapa Rasul Paulus dapat mempertahankan sukacita dalam kehidupannya Apa rahasianya? Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan ini Saudara ada tiga rahasia bagaimana mempertahankan sukacita dalam hati kita Yang pertama memiliki sikap bersukacita Amin Di Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan bersukacitalah Jadi yang pertama adalah bersikap atau memiliki sikap bersukacita Untuk dapat bersukacita pertama-tama kita perlu memiliki sikap bersukacita Tentunya diperlukan kemauan untuk belajar bersukacita Mungkin hanya sedikit tersenyum dan ini perlu belajar dan belajar Jangan putus asa saudara Amin Yang kedua di ayatnya yang keenam dikatakan begini Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Yang kedua jangan khawatir Kekhawatiran merupakan peredam terjitu bagi sukacita Bayangkan saja saudara Misalnya ketika kita sedang bersukacita Memuji Tuhan di sebuah pertemuan ibadah Eh tiba-tiba kita teringat tentang pintu rumah yang kemungkinan belum terkunci Dan ketika kita mengingat itu Kita menjadi khawatir Dan secara otomatis pula sukacita menjadi hilang Sebab itu saudara kita perlu waspada dengan kekhawatiran Tidak khawatir berarti kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa Doa merupakan suatu tindakan di mana kita berkomunikasi Berbincang-bincang dengan Tuhan kita Ketika kita dapat curhat kepada sesama kita saja Kita sudah merasa lega walau hanya beberapa saat Apalagi bila kita menyampaikan segala doa kita kepada Allah Ini sesuatu yang luar biasa saudara Untuk mempertahankan sukacita Kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Setelah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Alkitab berkata Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Itu tertulis dalam ayat 7 di Filipi pasal 4 ini Yang ketiga bagaimana mempertahankan sukacita dalam hati kita Untuk mempertahankan sukacita kita perlu berpikir dan bertindak positif Perhatikan di ayatnya yang ke delapan Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah itu Pikirkanlah semuanya itu Saudara Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal yang positif Dikatakan semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang manis Semua yang sedap didengar Dan dikatakan apa lagi Semua yang patut dipuji Pikirkanlah semuanya Karena ketika kita mulai berpikir positif Maka ada damai Tetapi ketika kita mulai berpikir negatif Kepada sesuatu hal tentang sesama kita Maka sukacita kita akan hilang Sesudah kita berpikir positif Kita perlu melanjutkan dengan bertindak positif Perhatikan di ayat 9 dikatakan begini Dan apa yang telah kamu belajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Saudara Ya Di ayat 9 ini Rasul Paulus mengajak kita Untuk melakukan segala sesuatu yang positif Sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan Yang telah dia yang telah diajarkan Dan dia telah memberikan teladan kepada kita Dan ketika kita sudah berpikir dan bertindak positif Maka dikatakan Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kita Amen Jadi Allah sendiri sebagai sumber damai sejahtera Yang akan memberkati kita Akhirnya saudaraku yang kekasih Marilah kita mempertahankan Suka cita kita selalu Ya Dengan apa Dengan memiliki sikap bersuka cita Menyerahkan segala kekhawatiran Kepada Tuhan Dan berpikir Dan bertindak positif Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami diajarkan untuk tetap mempertahankan Suka cita di tengah Persoalan yang begitu banyak Dalam kehidupan ini Dan karena itu Mempukan kami Untuk memiliki sikap bersuka cita Dan tidak khawatir Dimana kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami Kepada Tuhan Dan kami mulai berpikir Dan bertindak positif Tentang apa saja Sehingga damai sejahtera Allah Memenuhi seluruh kehidupan kami Ada suka cita Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen